Pemirsa Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polda Jatim, menggelar 63 perkara tindak pidana korupsi dari hasil operasi tangkap tangan atau OTT sebesar 2 miliar rupiah. Hasil OTT tersebut didapatkan dari jajaran Polda di wilayah Jawa Timur dari berbagai instansi. Operasi tersebut digelar sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Penghutan Liar tanggal 4 November 2016. Hingga operasi terakhir yang digelar pada 23 Maret, polisi berhasil menangkap sebanyak 125 tersangka pelaku pungli dari berbagai daerah di Jawa Timur. Modus operandinya bermacam-macam, mulai dari memotong anggaran secara tidak resmi, meminta imbalan secara tidak sah dalam pengurusan pelayanan publik, hingga pemerasan. Dari 63 perkara dengan 125 tersangka hasil OTT, Polda Jati mengumpulkan barang bukti uang tunai 2 miliar 608 juta lebih. Barang bukti lainnya adalah 3 unit mobil, 8 unit sepeda motor, 124 gram emas, 2 buah laptop, 1 buah mesin ketik, 17 buah ponsel, 1 buah kalkulator, dan 74 lembar sertifikat. Saya mohon masukkan, apakah endolian kamu? Terima kasih. 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 Terima kasih.